Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemisah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudaraku semua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kembali saya hadir menemani Anda untuk mendengarkan pertanyaan pilihan Di acara pengajian akhat pagi Majelis Tafsir Al-Quran Nah, dalam video perjalanan ini kita akan mendengarkan pertanyaan Tentang binatang kata dan bekicot itu sebenarnya halal apa haram? Karena ini masih menjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antar ulama Sehingga penting untuk saya publikasikan kembali Agar para pemisah lebih paham dan tidak ragu jika ingin mengkonsumsinya Dalam video ini juga, almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino Sekalian memberikan bantahan ketika MTA divitnah menghalalkan anjing Selain itu, dijelaskan juga ketika Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu Namun langsung ditegur oleh Allah Lalu apa yang diharamkan oleh Rasulullah? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama-sama Sampai selesai agar tidak salah paham Binatang kata itu halal apa haram Ustadz? Binatang apa? Kata 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 hitam apa hijau? Halal itu, kata itu halal Tidak ada yang mengharamkan kata itu tidak ada Itu halal Ini orang Islam haram Katanya, lah bareng ngerti halal Hal gulik entek Wah, baik katanya halal loh Gulik, entek Karena tinggal percil-percil Babuan-babuanya sudah diambil Cina-cina Itu disuiki Di apa Karena dia tahu Itu sirik profit katanya Banyak yang disirik oleh orang Islam Sebetulnya bergizi Keong itu halal apa haram? Nah Keong darat Bekecot Ya Menjijikan itu Itu gitu Keongnya Sawah Halal Keong darat Wah itu menjijikan Itu haram itu Itu Nah, mau haram Lah gelap Lah setelah ngerti halal Habis Habis Saya boleh Bekecot susah sekarang Ya Padahal itu Protokin tinggi itu Ya Menjijikan Kalau haram Ukuran menjijikan itu Tidak bayin Tidak jelas Bersesuatu Bekecot itu ya Mungkin kamu mengatakan Wah jijik Mungkin saya tidak Aku demoknya Jijik aku Gila Kalau saya tidak Ini adalah Kemecar Terus Jadinya bagaimana? Haram bagi yang jijik Tidak haram bagi yang tidak jijik Begitu Nah, berarti tidak bayin Padahal Yang halal itu jelas Yang haram jelas Nah, kalau itu menjijikan Bagi kamu jijik Bagi saya tidak Berarti tidak jelas Halal haramnya Nah, maka jangan suka membuat Haram-haram Menurut ukurannya sendiri Yang berhak menghalal haram Itu siapa? Allah Kemarin saya di Jakarta Tanggal 13 Barat Yang saya di Jakarta Ada kajian kabungan Di sana Seluruh DKI DKI Jaya Dan itu Ada pertanyaan Apa betul MTA itu Menghalalkan anjing? Nah, sekarang yang Disebarluahkan kan begitu Ada seorang ulama pun Mengatakan MTA Menghalalkan anjing Malah di Solo ini Katanya ada Sate Anjing Yang dijual oleh orang MTA Yang menjual Yang masak nasi Yang masak sate Itu wanita-wanita Berjilbab Ya Itu menjual Pondok pesantren Di daerah Banjarnegara sana Pondok pesantrennya Namanya Mithahus Solihin Ya Yang pidato Seorang doktor Direktur Direktur Salah Satu direktur Departemen Agama Titelnya Doktor Itu Dato disana Mengerani Majlis Tafsil Al-Quran Itu Menghalalkan Apa Menjual Sate anjing Menghalalkan anjing Wah yaudah Itu Termasuk gitu Itu fitnah Orang yang Tidak mengerti Walaupun Seorang Doktor Tapi Tidak mengerti Tidak mau Tabayun Ada berita Padahal Allah Sudah memperingatkan Inja'akum Fasikum Binabain Fatabayanu Kalau kamu Mendengar berita Orang Fasik Orang Fasik Membawa berita Diuji kebenarannya Ya kan Padahal sebelum itu MTA Mudah-mudahan ini Suara radia ini Didengar juga Disana Ini kan didengar Seluruh dunia kan ini Yang mau Menyetel ini Dengar Sebelum itu Di Banjarnegara Ada Pengajian gabungan NTA Seluruh Banjarnegara Saya mengisi pengajian Disana Tempatnya di Pendopo Kabupaten Kabupaten Nyambut dengan baik lah Sampai disili Kabupaten Tapi selada Ulama yang Menerangkan Begitu tadi Akhirnya Bupatennya acuh Sama Pengurus Banjarnegara Ketemu Agak melengos Pengurus masjid itu Biasanya datang ke masjid Bersama-sama Sholat Ya baik Setelah Diterangkan Kata NTA Menghalalkan anjing Dia mulai Acuh juga Akibat fitnah itu Maka Allah mengatakan Inna ladhina Fartanul mu'minina Wal mu'minat Summa Lam yatubu Walahumadabu jahannama Walahumadabul hari Orang yang menyebar Fitnah Terhadap orang mu'min Laki maupun perempuan Tidak bertobat Dia akan mendapat Siksa jahannam Dan siksa yang membakar Ya Jadi NTA itu Tidak pernah Menghal Orang-orang tidak pernah Tidak berhak Karena tidak berhak Maka juga tidak pernah Tidak pernah Menghalalkan Anjing Tidak pernah Mengharamkan Anjing juga Tidak berhak Menghalalkan Sapi Juga tidak berhak Mengharamkan Sapi Tidak berhak Mengharamkan Bangke Tidak berhak Menghalalkan Bangke Yang berhak Menghalal Haramkan Itu siapa Allah Nah Maka dibaca Surat Yunus Ayat 59 Yunus 59 Surat Yunus Surat Gawah 10 Ayat 59 Ul aru'aitum Ma anzalallahu Lakum Mir rizqin Faj'altum Minhu Haram Wa halala Ul Allahu Adina Lakum Am'alallahi Taftarun Katakanlah Terangkanlah Kepadaku Tentang rezeki Yang diturunkan Allah Kepadamu Lalu Kamu Jadikan Sebagiannya Haram Dan Sebagiannya Halal Katakanlah Apakah Allah Telah memberikan Izin Kepadamu Tentang ini Atau Kamu Mengadakan Saja Terhadap Allah Ya Jadi Nabi Muhammad Suruh Menyatakan Menanyakan Pada orang itu Terangkan Kepadaku Tentang Rezeki Yang diturunkan Allah Kepadamu Lalu Kamu Menjadikan Sebagiannya Haram Sebagiannya Lagi Halal Rezeki Diberikan oleh Allah Kita Mengatakan Ini Haram Ini Halal Maka Nabi disuruh Menyatakan Menanyakan Ya Kul Allahu Adhin Alakum Katakan Muhammad Apa Allah Sudah Mengizinkan Kamu Memberi Izin Kamu Untuk Menghalal Haramkan Tentang Sesuatu Atau Kamu Mengada Atau Kamu Mengada Terhadap Allah Menurut Akal Sendiri Jadi Kalau Kamu Mengatakan Ini Halal Ini Haram Sedang Allah Tidak Menentukan Halal Haram Kamu Mengatakan Begitu Apa Kamu Sudah Dapat Izin Dari Allah Apa Menurut Akal Sendiri Nabi Muhammad Suruh Nanya Begitu Terus Dalam Surat Penakl 116 Surat 116 Ayat 116 Sesungguhnya Orang 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 Yang Mengadakan Kebohongan Terhadap Allah Ia adalah Beruntung Jadi Kalau Allah Tidak Menyebutkan Halalnya Sesuatu Atau Haramnya Sesuatu Kita Mengatakan Ini halal Ini haram Tanpa Ketentuan Dari Allah Berarti Kita Mengadakan Kebohongan Terhadap Allah Karena Yang berat Menghalal Haramkan Itu Hanya Allah Nabi Nabi Kita Mengatakan Al-halalu Mahal Allah Fikitab Wala Haram Mahal Allah Fikitab Yang halal Itu Yang dihalalkan Allah Dalam Kitab Yang haram Yang diharamkan Allah Dalam Kitab Sedangkan Apa Yang Didiamkan Tidak Dibicarakan Di dalam Kitab Itu Suatu Kemaafan Bagimu Jadi Yang Tidak Dibahas Di dalam Kitab Allah Jangan Kamu Utik Itu Dimaafkan Jadi Yang halal Jelas Yang haram Jelas Yang tidak Disebut Itu Kemaafan Bagimu Indah kan Maka Minta Tidak Menghalal Haramkan Ini Disebarluaskan Menghalalkan Anjing Maksudnya Supaya Orang Benci Pada Anjing Halal Tapi Orang Yang Menggunakan Akalnya Mesti Tanda Tanya Apa Benar Begitu Itu Nah Mesti Kepengen Tabayun Malah Kepengen Berbontong Malah Datang Pengajian Terus Tanya Apa Betul Mta Menghalalkan Anjing Nah Tunjukkan Ayatnya Tadi Baru Dong Oh Yang Berhak Menghalalkan Itu Hanya Allah Nabi Tidak Berhak Apalagi Mta Nabi Tidak Berhak Menghalalkan Makanan Pernah Nabi Menghalalkan Sesuatu Menurut Nabi Sendiri Untuk Menyenangkan Istrinya Ditegur Oleh Allah Coba Dibaca Surat Tahrim Ayat Satu Ditegur Oleh Allah Mengapa Kamu Mengharamkan Madu Untuk Menyenangkan Istrimu Nah Gitu Nabi Coba Dibaca Surat Tahrim Ayat 1 Surat 66 Ayat 1 Ya Yan Nabi Yulima Tuharrimu Ma Akhal Allah Lak Tabata Gima Roda Ta'az Wajik Wallahu Wafur Rahim Hai Nabi Mengapa Kamu Mengharamkan Apa Yang Allah Menghalalkannya Bagimu Kamu Mencari Kesenangan Hati Istri Istrimu Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Ada Nab Dibaca Bufari Dan Muslim Meriwatkan Bahwa Nabi Sallallahu Wai Sallam Pernah Mengharamkan Atas dirinya Minum Madu Untuk Menyenangkan Hati Istri Istrinya Maka Turunlah Ayat Ini Sebagai Teguran Kepada Nabi Ya Ya kan Di antara Istri Istri Nabi Itu Ada Yang Tidak Suka Bau Madu Kalau Di Madu Tidak Apa Apa Kalau Istri Nabi Kalau Bau Madu Enggak Kalau Kita Enggak Madu Seneng Di Madu Anyal Istri Itu Bapak Baru Rasanan Sudah Di Permuti Nah Istri 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 Nabi Tidak Suka Minum Madu Berbau Madu Nabi Habis Minum Madu Dekat Pada Istrinya Tahu Kalau Habis Minum Madu Istrinya Tidak Suka Nabi Berjanji Saya Tidak Minum Madu Selamanya Terus Turun Ayat Ini Mengapa Kamu Mengharamkan Yang Dihalalkan Oleh Allah Muhammad Demi Kesenangan Istrimu Perkara kamu Tidak Senang Jangan Kamu Haramkan Sebab Itu Bukan Yang Haram Maksudnya Perkara Kamu Tidak Senang Supaya Istrimu Tidak Kecewa Supaya Senang Kamu Kalau Tidak Minum Madu Kamu Tidak Minum Boleh Tapi Jangan Berjanji Tidak Seolah Kan Menjadi Haram Maka Ditegur Oleh Allah Mengapa Kamu Mengharamkan Yang Dihalalkan Oleh Allah Hanya Untuk Mencari Kesenangan Istrimu Tidak Madu Itu Kata Allah Itu Sebagai Obat Ashifa Madu Itu Diantara Fungsinya Bisa Menjadi Obat Kenapa Kamu Haramkan Tidak Ada Madu Itu Walaupun Nabi Pernah Berjanji Tidak Madu Tapi Madu Itu Tidak Boleh Diharamkan Nabi Pernah Mengharamkannya Ditegur Oleh Allah Maka Jangan Sampai Kita Menghalalkan Mengharamkan Sesuatu Menurut Kemahuan Sendiri Kalau Saya Suka Tak Katakan Halal Kalau Tidak Suka Saya Katakan Haram Yang Berhak Menghalal Haramkan Sesuatu Hanya Allah Saja Tahan Ini Ya Sudah Disebar Luas MTA Halalkan Anjing Malah Muncul Hidara Itu Jadi MTA Itu Kalau Anjing Dipotong Lehernya Kepalanya Dibuang Itu Katanya Halal Tapi Kalau Dimasak Dengan Kepalanya Jadi Haram Karena Di Kepalanya Itu Ada Liurnya Di Muncongnya Ada Liurnya Najis Mugol Maka Kalau Kepalanya Dibuang Dagingnya Halal Kalau Ini Dimasak Kepalanya Nah Itu Yang Ngomong Itu Kepalanya Yang Tidak Gendah Tadi Kok Berita Itu Dari Mana Kepalam Jadi Munyir Tidak Karuan Kenal Lente Belum Sudah Mengatakan Begitu Lebih Baik Datang Kesini Nah Maka Orang Yang Disebar Luas Begitu Bukan Dia Malah Kepengen Tau Masa Begitu Lahan Nanti Makin 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 Maka Radio Bisa Didengar Dimana Mana Membuka Pencerahan Pemaham Tentang Agama Dibuang Dari Sudah Disebar Luas Di Mesir Dari Saya Katakan Tadi Saya Sudah Membaca Sebarannya Tujuannya Apa Di Mesir Disebar Itu Mesir Banyak Penghuninya Orang Islam Dituduhkan WNT Alar Wahabi Maksudnya Biar Orang Tidak Suka NTA Tapi Terus Setiap Hari Sebari Semua Sebari Itu Malah Kamu Mempromosikan NTA Yang Tidak Tahu Ingin Tahu Wahabi Itu Apa Nanti Malah Ingin Tahu Disini Wahabi Itu Apa Dulu Ada Yang Mengatakan NTA Itu Aliran Muktazilah Terus ada Tanya Ibu Yang Dari Kendal Dulu Datang Tanya Muktazilah Itu Apa Nanti Kan Juga Ada Yang Tanya Wahabi Itu Apa Terangkan Disini Jadi Orang Arab Ngendek Perkembangan Dakwah NTA Caranya Bagaimana Susah Nanti Nyekel Anjing Nyekel Wahabi Nyekel Aliran Sesat Nyekel Ingkar Sunnah Kok Berkembang Terus Memang Kalau Quran Disebar Luaskan Itu Kamu Membentung Cara Apapun Tidak Bisa Karena Nanti Jaminan Allah Allah Yang Menjamin Disempurnakan Walaupun Awalnya Perkembangannya Sulit Ya Karena Tampak asing Nyelneh Itu sudah Sunatullah Nabi dulu Juga mengatakan Bada'al Islam Ghoriban Wasaya Udu Ghoriban Kama Bata'a Fatu Balil Ghorba Islam Ketika Nabi menyiarkan Islam Pertama Kali Itu Tampak asing Susah Sulit Masuk Karena asing Tidak cocok Tidak umum Di tengah-tengah Masyarakatnya Tapi Nabi Mengatakan Nanti akan Kembali Suatu zaman Orang Mengamalkan Islam Dengan betul Tampak asing Lagi Nyelneh Tidak umum Tapi Nabi Mengatakan Fatu Balil Ghorba Bahagia Orang yang Tidak umum Terus Sahabat bertanya Orang tidak umum Kok bahagia Itu gimana Mamal Ghorba Ya Rasulullah Yang dimaksud Orang asing Yang berbahagia Itu siapa Nabi Mengatakan Allah Dina Yuhyuna Ma Amatan Nas Min Sunati Yaitu Orang yang Menghidup-hidupkan Sunnahku Ketika orang Sudah Mematikan Ketika Sunnah Nabi Mulai Dimatikan Dipadamkan Betah Yang Dibesar-besarkan Sunnah Dimatikan Dan nanti Orang Menghidup-hidupkan Sunnah Itu tampak Asing Menghidup-hidupkan Sunnah Di tengah-tengah Alibetah Itu akan Tampak Asing Tapi Nabi Mengatakan Fatu Balil Uraba Bahagia Dan Allah Akan Melindungi Akan Menerus Akan Menjaga Nah Maka Bagi Saudara-saudara Yang Memang Baru Pemulaan Timbul Sana Sini Maklumlah Begitu Dianggap Tuntunan Sekarang Muncul Baru Tidak Cocok Dengan Tuntunan Katanya Maka Itu akan Timbul Asing Maka Cara Agama Allah Mengatakan Jangan Mengikuti Umumnya Orang Beragama Itu Mesti Quran Dan Sunnah Jangan Mengikuti Umumnya Allah S.W.T. Mengatakan Kamu Beragama Itu Jangan Hanya Mengikuti Kebanyakan Orang Barang Siapa Mengikuti Umumnya Orang Umumnya Orang Itu Hanya Berdasarkan Kira-kira Prasangka Barangkali Dan Kebanyakan Berbuat Dusta Coba Satu Ayat Ini Dibaca Surat Al-An'am 116 Surat Al-An'am Surat Ke-6 Ayat 116 Dan Jika Kamu Menuruti Kebanyakan Orang Orang Yang Di Muka Bumi Ini Nisaya Mereka Akan Menyesatkan Dari Jalan Allah Mereka Tidak Lain Hanyalah Mengikuti Persangkaan Belaka Dan Mereka Tidak Lain Hanyalah Berdusta Terhadap Allah Jadi Jangan Kamu Mengikuti Prasangka Saja Kebanyakan Manusia Di Bumi Ini Hanya Berprasangka Maka Kalau Kamu Beragama Mengikuti Kebanyakan Orang Yang Dasarnya Hanya Sangka Barangkali Bok Menawa Bener Itu Semuanya Kamu Tersesat Dari Jalan Allah Not Nata Dibaca Mereka Tidak Lain Hanyalah Berdusta Terhadap Allah Maksudnya Seperti Menghalalkan Memakan Apa-apa Yang Telah Diharamkan Allah Dan Menghalalkan Apa-apa Yang Telah Dihalalkan Allah Menyatakan Bahwa Allah Mempunyai Anak Jadi Menghalalkan Apa-apa Yang Diharamkan Allah Kamu Makan Padahal Itu Diharamkan Allah Atau Kamu Memakan Tidak Mau Makan Apa-apa Yang Dihalalkan Oleh Allah Jadi Yang Dihalalkan Oleh Allah Malah Kamu Haramkan Yang Diharamkan Malah Kamu Halalkan Atau Kamu Menganggap Allah Itu Punya Anak Kalau Kamu Cara Beragama Halal Haram Hanya Mengikuti Orang Kamu Tersesat Dari Jalan Allah Yang Diharamkan Oleh Allah Itu Haram Yang Dihalalkan Allah Ya Halal Sekalipun Manusia Semua Mengatakan Haram Kalau Allah Menghalalkan Halal Sebaliknya Kalau Semua Orang Mengatakan Itu Halal Atau Haram Kalau Allah Mengatakan Halal Halal Jadi Halal Haram Itu Hanya Menurut Allah Bukan Menurut Kata Orang Nah Disinilah NPA Mengajarkan Halal Haram Itu Menurut Tuntunan Allah Bukan Menurut Akal Akal Manusia Ya Baik Saya rasa Demikianlah Para Pembahasan Semuanya Pembahasan Kita Untuk Video Kali Ini Yaitu Tentang Halal Dan Haram Kata Bekecot Dan Anjing Saya Berharap Semoga Menambah Hasanah Ilmu Yang Kita Miliki Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Yang Tentunya Lebih Menarik Jangan Lupa Tetap Dukung Terus Channel Ini Dengan Like Dan Subscribe Agar Terus Berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh